Jazam itu memiliki dua tanda. Ini tinggal dipraktikan saja. Lili Jazmi, kenapa jar ya? Khopat ya? Oh ada li. Kenapa khopatnya pakai kasroh ya? Oh ini mufraat, Jazmi. Begitu. Ala matani. Oh ini kayaknya ada alif nun ini. Oh ini tasniah kayaknya. Bertidur? Dua. Oh kalau pakai alif, berarti tandanya roh? Ropak. Begitu. Harus banyak praktik ya? Tidur, teliti. Oh kenapa ya? Harus banyak kenapanya. Kayak yang saya jelaskan kemarin. Ibn Abbas itu luar biasa. Pinternya luar biasa. Karena beliau itu Saul. Aku sering berpikir terus. Kalau udah dipikirkan gak bisa, baru Saul. Baru nak? Baru nanya. Jangan terlalu banyak. Baru dikit nanya. Baru dikit? Dikit-dikit? Nanya. Dikit-dikit? Nanya. Pikirkan dulu. Kalau sudah memang gak bisa dipikirkan. Udah gak ketemu. Baru nanya. Begitu modelnya. Lili jazmi alamata ini. Jazab itu memiliki dua tanda. Pertama as-sukunu. Sukun. Yang kedua adalah. Wal-hazfu. Membuang. Sukun itu membuang harokat. Kalau hazfu membuang huruf. Sukun dan hazab membuang. Fa'ammas sukunumaka adafun sukun. Faya kunu alamatan lil jazmi. Faya kunumaka menjadi alamatan tanda lil jazmi bagi jazam. Fi'il fi'anir al-mudari' al-sahihil akhiri. Fada fi'il mudari' al-sahihil akhiri. Yang tidak ada huruf ilad di? Akhir. Fi'il mudari' yang tidak ada huruf ilad di? Di akhir. Kuruf ilad itu berapa? Tiga. Disingkat dengan? Wai. Wai. Bukan waw ya. Wai. Wai. Oh bahasa inggrisnya itu kenapa? Wai. Wai. Wau al-sahih dengan? Ya. Nah fi'il sahih itu adalah fi'il yang tidak ada salah satu dari yang tiga ini. Nah fi'il mudari' yang tidak ada huruf ilad di akhir atau sahih akhir. Kalau jazam maka tanda jazamnya adalah sukun. Contohnya mana? Banyak sekali. Alam nashrah lakasadrak. Wa wadu'na anka wizrat alam. Nashrah. Nashrah. Fi'il apa nashrah? Fi'il mudari' Fi'il madinya? Sharaha. Masdarnya? Sharahan. Fi'il amarnya? Isyrah. Simfa'ilnya? Sharih. Simfa'ulnya? Masyruh. Tinggal di kias-kias saja itu. Suara punya yang kemarin itu. Ada di sini. Alam nashrah lakasadrak. Nashrah. Di sini jazam. Tanda jazamnya apa? Tanda jazamnya adalah? Sukun. Yang bikin jazam adalah? Alam. Nanti akan datang. Amil-amil yang menjazamkan. Alam. Alam. Lama. Alam. 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 Dan seterusnya. Alam nashrah. Di sini jazam. Tanda jazamnya adalah su. Sukun. Kenapa? Karena fi'il mudari' yang sahih. Akhir. Atau tidak ada huruf ilat di akhirnya. Kan ha. Hak ini tidak masuk dalam kategori huruf Y. Yang lain contohnya. Kul hu'allahu ahadu allahu samadu. Lam yalidu walami uladu walam yakur lahu kufwan mahadu. Lam yalidu. Lam yalidu. Lam ya. Asalnya adalah? Waladah yalidu. Udomah. Ropak. Ropaknya udomah. Masuk lam. Fungsinya menjazamkan fi'il mudari'. Akhirnya menjadi? Lam yalidu. Lam yalidu. Fi'il mudari'nya? Fi'il mudari'. Fi'il madi'nya? Waladah. Fi'il mudari'nya? Yalidu. Fi'il amernya? Lid. Lid. Waladah yalidu. Lid. Simfa'ilnya? Walidum. Isimapulnya? Maulud. Sudah masuk. Bulan maulud. Bulan maulud. Bulan maulud. Bulan yang dilahirkan. Atau tempat lahirnya? Maulud. Atau maulid. Isim makannya. Isim zam? Isim zamannya. Kan waladah. Kalau maulidun. Ini isim zaman. Atau isim makannya. Kalau maulud. Isim mafulnya. Bulan maulid. Berarti bulan. Tempat. Atau waktulah. Lahir. Gampang sebenarnya. Sorab itu. Kalau udah paham. Kalau udah hafal. Kaidah-kaidah kemarin itu. Nggak terlalu banyak. Kosa kata yang harus dihafal. Yang bikin ribet itu. Kalau belum menguasai sorab. Pas maulid. Dicadet. Tempat waktu lahir. Pas waladah. Cadet. Melahirkan pas walid. Orang tua. Cadet. Lagi bapak. Papu. Ayy Allah. Dabarakallah. Itu yang bikin kitabnya. Itu penuh dengan. Tulisan. Dhabitan. Kayak ulat. Kelihatannya itu. Ya kalau ada sorabnya. Udah. Insya Allah. Nggak. Sebenarnya kemarin. Kita bahas sorab terlebih dahulu. Tujuan utamanya adalah. Supaya jangan terlalu. Banyak. Menulis. Gitu. Apa lagi contoh yang lain. Misalnya. Yang sukun. Tanda jazamnya. Tandanya sukun. Lam yakunin la mulia um finolamum. Lam yakun. Salah. Cuma ketemu dia sukun. Menjadi. Lam yaku. Lam yakuni. Gitu. Ya. Kita lanjut dari. Kemudian yang kedua adalah. Tanda jazam. Hazab. Pembuangan. Wa amal hazbu. Adapun hazab. Atau pembuangan. Fayakunu maka menjadi alamatanil jazmi. Tanda jazam. Fil fi'lil mudari'i. Fada fi'l. Mudari' al-muhtalil akhir. Fada fi'l mudari'i. Ya mu'talah. Akhir. Yang ada huruf ilat di akhir. Yang kedua. Wa fi'l af'alil lati rab'uha bisabati'l nun. Yang kedua tempat hazab menjadi tanda jazam adalah. Fil af'al. Pada fi'l fi'l al-lati yang. Rab'uha tanda raf'anya. Bisabati'l nun. Dengan tetapnya. Nun. Berarti fi'l li. Lima af'alul khamsah. Yang ada huruf ilat alif. Misalnya. Yahshah. Khosya. Yahshah. Khosya. Menjadi. Yahshah. Yahshah. Ada alif. Masukkan lam. Yang menjazamkan menjadi lam. Yahshah. Hilang alifnya. Nah tanda jazamnya adalah. Buam huruf ilat. Inna ma ya'mur masajid Allahi man amana billahi wal yawmi al-akhir. Wa qawma sulata wa atas zakata. Wa lam yahshah. Ilamah lam yahshah. Tidak panjang itu. Kenapa tidak panjang? Ya dibuang alifnya. Siapa yang buang? Lam. Aduhnya itu. Ini fungsi lam itu. Kejam sekali itu. Lam itu tukang buang-buang saja pekerjaannya itu. Tenang orang. Ada alif. Ditenang. Ada nun. Dibuang. Orang sudah berharkat bergerak. Disuruh diem. Anaknya itu. Itu fungsi lam. Mana yang paling kejam? Lam dan saudara-saudaranya yang paling kejam. Langsung mentang aja itu. Dibuang aja itu. Kalau prokopat enggak. Paling disuruh tunduk aja itu. Ada rupjar. Tunduk kamu. Harus keserah. Ada rupjar. Ada rupjar. Yang paling bagus nanti ambil nasob. Naikkan orang aja itu. Bagus itu. Nah mau jadi amil yang mana? Ada rupjar. Sudah ada. Sudah ada. Iya. Kita harus mampu menjadi ketiga-tiganya. Sewaktu-waktu harus kita mampu membuang orang. Sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu angkat orang. Sewaktu-waktu. Geser. Terus yada'u misalnya. Da'a. Yada'u. Ada wau ini. Ada. Ada wau. Masukkan lam. Menjadi. Lam yada'u. Lam yada'u. Wa'unya dihilangkan. Ana yakni. Alam yakni. Ni. Ada. Ya. Masukkan alam. Masukkan alam menjadi alam yakni. Dibuang. Dibuang yaknya. Itu sebagai tanda jazamnya. Ada itu. Yang ada huruf ilat akhir. Yang ada huruf ilat akhir. Baik itu huruf ilatnya. Alib kah. Yaksyah. Kayak ini ya. Alib. Atau. Ya. Terus. Atau. Wau. Maka. Andi kata masuk amil jazam. Amil yang jazamkan. Maka dibuang. Ya. Kemudian yang kedua adalah. Hazab. Atau pembuangan menjadi tanda jazam. Fil af'alil khumsah. Pada fi'il-fi'il yang banyaknya. Lima. Mana fi'il lima tadi? Yaf'aluna ta'p'aluna. Yaf'alani ta'p'alani ta'p'alina. Ini. Ini. Alati rakuha bisabat nun. Yang tanda ropahnya. Dengan tetapnya. Nun. Ini kalau ropah dengan tetap nun. Ya. Ya'p'alani. Dia pakai alib dulu. Ya'p'alani. Pakai ta'p. Ta'p'alani. Terus. Pakai wawu. Yaf'aluna. Terus. Ta'p'aluna. Ta'p'alina. Ta'p'alina. Begitu. Ya'p'alani ta'p'alani ya'p'aluna ta'p'aluna ta'p'alina. Tinggal dikias saja. Pokoknya Pakul Mubarak yang ditambah dengan ini. Tadi. Yukimu. 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 Yukimani ya'p'alani ya'p'alani. Yukimuna tu'quimuna tu'qimina. Ta'awana ya'ta'awanu. Yata'awanani. To'ata'awanani ya'p'aluna ta'p'aluna. Ta'awanuna. Wa'aluna ta'wa'ina. Dan seterusnya Ini kalau di jazamkan Tanda jazamnya adalah Hazfunun Buang huruf Kalau tadi kan buang huruf ilat Kalau disini buang huruf Contohnya mana Fa'il lam taf'al Wa lam taf'al Fattakun na'ar Lati wakuduhannas Fa'il lam taf'al In lam Itu dibuang nunnya Sebagai tanda jazamnya Fa'il lam taf'al Wa lam taf'al Fattakun na'ar Berdipi il lima itu Kalau ropah Dengan tetapnya nun Kalau nasob Dengan buang nun Kalau jazam juga dengan Buang huruf nun Selesai Udah Insyaallah Nanti kita akan lanjutkan Faslun Al-Mu'rabatu Qusmani Mu'rabatu Qusmani Ini adalah Merupakan Kesimpulan dari Bab ma'rifat alamat Ya Terima kasih Sampai jumpa di video Terima kasih Sampai jumpa di video Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.